Yang pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR Kota Jambi membuka pembekalan dan uji sertifikasi personal keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini bertujuan untuk satu persyaratan, kuda mengikuti pelelakan sebagai pembahaman dan dapat diaplikasikan pada proyek masing-masing. Rabu 25 September 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Jambi membuka pembekalan dan uji sertifikasi personal keselamatan dan kesehatan kerja yang turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Kota Jambi yang diwakilkan Kepala Bidang BKP Muhtar, Kepala Bidang Bidang Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi dan Pejabat Fungsional Dinas PUPR Kota Jambi. Dalam workshop ini diikuti oleh 40 peserta. Dalam sambutannya, Muhtar mengatakan faktor utama terjadinya kecelakaan kerja yang terupanya adalah dari sektor konstruksi. Banyaknya jumlah kecelakaan didominasi dari manusianya yang bekerja pada kondisi yang tidak aman serta sikap kerja yang tidak nyaman. Kondisi seperti ini akibat kurangnya pengetahuan tentang K3 konstruksi. Pak, yang hari ini Pak, gimana Pak? Ini dari mana saja, Pak, pesertanya ini Pak? Dari para-para ini lah, kondisi yang mengirimkan staf-stafnya. Sementara itu, dengan adanya pembekalan ini, bukan merupakan salah satu persyaratan kuda mengikuti pelelakan, namun sebagai pemahaman dan dapat diaplikasikan pada proyek masing-masing. Dan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai salah satu momen yang penting dan memberikan manfaat yang besar bagi institusi jasa konstruksi di kota Jambi pada masa yang akan datang. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan.